Selamat datang di channel DK8000, kembali bersama Surya disini, di session game. Oke, seperti yang kalian kan tau, kemarin upload terakhir video saya mengenai Fade Origin, akhirnya jam 8 Wita atau jam 7 Wip atau jam 12 00 UTC 3 November kemarin, dan secara resmi blind box dari Fade Origin dijual, dan ternyata tanggapannya itu heboh banget. Kenapa heboh? Ternyata hanya butuh waktu 69 detik untuk menghabiskan 3800 box, dan ya syukurnya saya sih dapat, walaupun cuma satu ya, rencana sih mau ambil dua, cuman ternyata yang kedua itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Websitenya Jojo down. Mungkin terlalu banyak kali orang yang masuk ke sana ya, entahlah pokoknya down untuk berapa lama. Dan juga kemarin pengalaman, ini tumben banget transaksi di Jojo kemarin, jadi untuk confirming waktu belanja itu, itu butuh 1 menit untuk bilang oke gitu loh. Nah, biasanya kan tinggal oke aja, bayar fee, selesai. Ini kemarin lama banget, lama banget. Hampir 1 menit, bukan hampir 1 menit, 1 menit. Saya belanja itu jam 8, jam 8 pas saya masuk, lalu bayar ini dulu, jaringannya dulu 0,18, yang pertama 0,18 dolar, lalu oke saya beli, nah waktu saya beli ini, itu, fee jaringannya itu, berapa kemarin? Eh, untuk fee-nya itu, saya kena 2,02, tapi lama banget, 1 menit. Jadi, pada saat mau membeli blend box yang kedua, ternyata sudah duluan hang, ya, web-nya, dan down. Yap, ini langsung aja, ini, maunya sih video ini saya upload kemarin malam, cuman saya rasa enakan pagi aja deh. Jadi, sekarang langsung kita buka aja, apa isi dari blend box ini. Oke, kita lihat seperti apa isinya. Jadi, ini saya coba mencari fee yang termahal, ya kan, karena menurut cerita, dengan fee yang termahal, bisa mendapatkan, apa istilahnya, NFT yang lumayan bagus, gitu kan. Saya sih sempat nyoba udah 2 kali, dan oke sih, yang disini sekali, yang waktu saya beli Origin sekali, sama waktu saya beli Jojo Child sekali. Waktu beli telurnya Jojo Child, ya, kayak gitu. Jadi, saya coba lagi disini. Dan hasilnya adalah, jajajajajajajang. Ini dia, Childhood Fantasy. Lumayan kan? Hashtagnya 400. 400, ya, not bad lah ya. Kalau di Jojo Origin itu mirip seperti Jojo Engineer. 400, ya, lumayan. Dan sekarang, apa namanya? Dari si poolnya itu, ini masih gede banget ya. Masih gede banget. Dan ini pasti akan turun terus. Sampai besok pasti akan turun terus. Ya. Jadi, ya, kita lihat aja dulu sekarang karena nggak bisa diapapain, cuma bisa di-staking aja. Yaudah, kita masukin ke pool aja dulu. Kita masukin ke pool. Biarin dia kerja, nyari duit di sana. Sebentar malam, ya, tanggal 4 November, jam 8, kita coba lagi. Mudah-mudahan, dapat lagi, ya. Mudah-mudahan dapat aja. Ya. Karena dapat aja udah syukur gitu loh. Jadi, ya, begitulah. Ya. Oke, terima kasih sudah menonton Dekal 8.000. Nanti kita ketemu lagi di video mendatang. Tunggu terus update-an dari Jojo dan Fate Origin hanya di channel Dekal 8.000. Terima kasih. Evan SD. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax